ya sekarang kita sedang melakukan pengecekan mesin cuci 2 tabung, muternya lemah sekarang kita coba nyalakan dulu sebenarnya mesinnya muter namun tidak memutar nanti kita akan coba cek di bawahnya temen-temen ya kita cek dulu ya ternyata gearboxnya mengalami kebocoran temen-temen terlihat disini banyak air yang mengenang di bagian dindingnya juga terlihat bekasnya nah disini terlihat air temen-temen ya disini nah ini air jadi buat temen-temen yang mengalami kejadian seperti ini harap jangan dipakai terlebih dahulu karena nantinya akan beresiko kerusakan lebih parah dimana airnya akan menarik ke dinamo dan mengakibatkan dinamo terbakar jadi sebelum melakukan sebelum digunakan lakukan penggantian terlebih dahulu agar tidak menjadi kemana-mana penyakitnya semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua buat teman-teman yang suka dengan video saya silahkan klik tombol like tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbuat biar saya oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati